Halo bosku, yang pantatnya pernah diseruduk oleh kambingnya Pak Bambang hadir. Kapal kelas gedah DLDM yang diragap bentuk berdasarkan Corvette Meco 100 menjadi kapal terbaru yang lumayan garang bagi DLDM untuk meronda sempadan negara bos. Kelas gedah dibuat dengan memperkecil ukuran rekap bentuk Meco 100 bagi mengurangi biaya kos produksi dimana menjadikan kelas gedah ini tentu harganya jauh lebih murah bos. Namun begitu saat ini kade gedah masih saja dipersenjatai senjata senapan kelas berat saja. Namun tenang, jika DLDM memiliki minat untuk mengupgrade atau bahkan membuatnya kade gedah memiliki kemampuan yang sangat-sangat monster menjadi kapal perang Corvette utama, tenang, masih bisa bos. Corvette Malaysia yang satu ini bisa untuk dinektaravkan dengan memperbarui senjatanya. Dimana raga bentuknya Meco 100 ini bisa dipasang sehingga 12 kali sem-VL, 8 kali berpandu anti kapal berat, CIWS, UMPAN, ICM, dan torpedo. Tentu untuk kade gedah jumlah senjatanya lebih sedikit bos, karena faktor ukurannya yang diperkecil juga. Senjata-senjata mematikan itu cukup untuk membuat kapal perang musuh gemeteran di laut Malaysia. Namun itu semua tergantung kepada DLDM, punya minat tidak menyedihkan kapal peronda kelas gedah menjadi kapal perang Corvette utama HAM. Menarik untuk kita tunggu berita selanjutnya bos, apakah kade gedah bakal dinektaravkan ke depannya bos? Semoga iya bos. Terima kasih telah menonton!